Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat bagi sahabat belajar kelas 4 Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam raya cita-cita Hari ini kita masuk pada pembelajaran yang ketiga Tema 6, subtema yang kedua Hebatnya cita-citaku Yuk awali kegiatan pembelajaran ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Adik-adikku kelas 4, kalian coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian Pernahkah kalian melihat tokoh yang ada di layar? Ya, tepat sekali Tokoh tersebut merupakan Patih Gajah Mada Yang merupakan seorang tokoh besar yang mempunyai cita-cita sangat besar Yaitu mempersatukan pulau-pulau dan kerajaan-kerajaan yang ada saat itu menjadi satu Yaitu Nusantara Sekarang ada di kelas 4 Yuk kita bersama diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut terkait dengan Patih Gajah Mada Yang pertama, apakah cita-cita Patih Gajah Mada pada saat itu? Tepat sekali Cita-cita Patih Gajah Mada pada saat itu adalah menyatukan wilayah Nusantara Tepatnya di bawah kerajaan Majapahit Kemudian, tahukah kamu usaha apa saja yang dilakukannya untuk mencapai cita-cita tersebut? Ya benar, Patih Gajah Mada berusaha dengan cara mengikrarkan sumpah palapa Nah, kemudian, tahukah kamu bagaimana cara Patih Gajah Mada mewujudkan cita-citanya? Ya, tepat sekali Ketika sudah berusaha untuk menikrarkan sumpah palapa Untuk mewujudkan cita-citanya, Patih Gajah Mada benar-benar melaksanakan sumpah tersebut Yang diusapkan ketika diangkat menjadi maha patih pada kerajaan Majapahit Oke, adik-adikku kelas 4 Untuk lebih memahami materi ini dan menambah wawasan kita tentang Patih Gajah Mada Yuk kita simak bacaan dengan judul Cita-cita Besar Patih Gajah Mada Kalian simak baik-baik ya Gajah Mada diperkirakan lahir pada awal abad ke-14 Di lembah sungai berantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna Ia berasal dari kalangan rakyat biasa Bukan dari kalangan keluarga kaya ataupun bangsawan Sejak kecil, dia memiliki bakat kepemimpinan yang sangat kuat Melebihi orang-orang sebaya di masanya Onon, dia terus menempa dirinya agar dapat masuk ke lingkungan pasukan kerajaan Gajah Mada yang memiliki arti gajah yang cerdas, tangkas, dan enerjik Memulai pekerjaannya sebagai anggota prajurit Bayangkara Karena kemampuannya, ia pun diangkat menjadi kepala prajurit Bayangkara Dengan tugas memimpin pasukan pengaman dan pengawal raja Pengabdian Gajah Mada pada kerajaan dimulai pada masa pemerintahan Raja Jayanegara Berkat kerja keras dan kepemimpinannya yang hebat Gajah Mada menjadi seorang patif kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Ratu Tribuana Tunggadewi Jayawisnuwardani Pada saat hendak dilantik menjadi patih Gajah Mada membuat janji yang sangat terkenal hingga kini Sebuah ikrar atau janji yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa Ia berjanji tidak ingin menikmati buah palapa Kecuali dapat mempersatukan daerah-daerah seperti Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompok, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik atau Singapura Kemudian janji atau ikrar yang ia upayakan itu Terwujud dengan menyatukan wilayah tersebut menjadi wilayah Nusantara Saat itu wilayah Nusantara lebih luas dari wilayah negara Indonesia saat ini Saat itu wilayah Nusantara meliputi seluruh semenanjung Malayu Malaysia dan Singapura, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, Bali, Maluku, Papua hingga wilayah Darwin atau Australia Nah adik-adikku kelas 4 Yuk sekarang kita lengkapi peta pikiran berikut ini Yang pertama asal-usul patih Gajah Mada Tepat sekali ya Gajah Mada berasal dari rakyat biasa Bukan dari golongan bangsawan ataupun kerajaan Kemudian perjalanan karir beliau adalah sebagai prajurit bayangkara Kemudian setelah itu Gajah Mada diangkat menjadi patih pada masa kerajaan Tribwana Tunggadewi Kemudian cita-cita Gajah Mada yaitu menyatukan seluruh wilayah Nusantara di bawah kerajaan Majapahit Dan sikap dan nilai yang bisa kita telatani adalah Kerja kerasnya, sungguh-sungguh, teguh pada pendirianya dan terus berusaha menempat diri Oke adik-adik selanjutnya Kalian sudah menikmati persatuan dan kesatuan yang kita nikmati sekarang ini Dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika Nah ini semua juga tidak terlepas dari usaha-usaha pemimpin dan pahlawan pada zaman dahulu Termasuk usaha patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara Akhirnya bisa terwujud meskipun wilayahnya tidak seluas yang ia cita-citakan Usaha mempersatukan wilayah dan masyarakat di dalamnya tentu bukan hal yang mudah Oleh karenanya bangsa Indonesia harus memelihara persatuan dan kesatuan dengan sungguh-sungguh Bagaimana? Siapkan untuk memelihara rasa persatuan dan kesatuan kita? Tetap semangat ya Sampai disini dulu pembelajaran yang kakak sampaikan Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya Tetap semangat belajar, jaga terus kesehatan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!